Oke, selamat sore semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah join untuk webinar session kita di sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Franklin. Jadi saya Regional Marketing Manager untuk Yes Education. Dan untuk webinar session kita kali ini dengan Shorelight US sore ini, kita ada Jessica dari Shorelight. Jadi nanti Jessica bakal kasih kita update mengenai Shorelight dan juga beberapa partner dari Shorelight untuk US. Programnya seperti apa sih? Mungkin ada yang bertanya, kalau lewat Shorelight itu nanti durasinya nambah atau seperti apa sih program-program kalau misalnya kita daftar ke US lewat Shorelight. Oke, seperti biasa teman-teman untuk webinar kita. Jadi nantinya during the presentation, if you have any questions, jadi kalau selama presentasi, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung di drop di Q&A box ataupun di chat box. Jadi nggak harus nunggu sampai nanti selesai presentasi. Tapi during the presentation, you may drop your questions in the Q&A box or even the chat box. Terus nanti kita bakal bahas sama-sama tiap questions yang masuk setelah sesi presentasi. Oke, so we can, I think we can start now while waiting for the others. So Jessica, when you're ready, you may start. Terima kasih, Franklin, for the introduction. Sebelumnya, let me share the screens. Sudah kelihatan ya semuanya. Pertama-tama, perkenalkan dulu saya dengan Jessica, Regretman Manager dari Shorelight, yang mana hari ini kita akan bahas tentang study di US secara general degree dulu, supaya teman-teman juga lebih paham kenapa sih students harus ke US atau benefit-nya apa sih untuk students yang study di US. Kemudian during this pandemic ini, US gimana? Apakah dia open borders or not? Kemudian scholarship-nya, kemudian saya juga akan bring up tentang programnya Shorelight. apa yang membedakan Shorelight itu berbeda dengan grup-grup lainnya. Pertama, berdasarkan research, sampai sekarang ini US masih menjadi number one untuk international study destinations. Why? Because the academic excellence, di mana kalau kita tahu kan semua ya, US itu dikenal sebagai negara superpower, di mana seluruh pusat ekonomics, finance, industrial, technology, bisnis, fashion itu ada di US. Demikian pula dengan academic excellence-nya. Mereka diakui oleh seluruh negara di dunia bahwa mereka punya level academic yang cukup tinggi, di mana dengan banyaknya universitas yang mereka punya nangkring di top world rank. Kedua adalah work class research facility. Memang 90% universitas di US itu selalu mengutamakan research. Kenapa? Karena hal ini akan berkaitan erat dengan students, industry development, dan juga country development. satu, apa sih benefit jika students bisa join research? Benefitnya adalah mereka punya chance yang lebih besar untuk di-hire oleh company. Kenapa? Karena company menilai bahwa students yang sudah join research, mereka sudah bisa mengaplikasikan teori yang mereka dapatkan di kelas di dalam real world. That's why mereka dinilai lebih practical dan layak untuk terjadi company. Kedua, untuk kemajuan dari industrialnya sendiri, pastinya mereka punya research and development untuk innovation-nya mereka, untuk penemuan produk baru, so on and so forth. Di mana hal ini pasti akan berbanding lurus dengan kemajuan negara US itu sendiri. That's why uni-uni di US itu 90% pasti akan berfokus pada research-nya. Yang ketiga adalah program flexibility yang mana tidak dipunyai oleh negara lainnya. Ini yang menjadi salah satu kunci daripada US bagi students-students yang mereka belum tahu nih. Mereka mau ngambil jurusan apa, kemudian di tengah jalan, ternyata ketika mereka ngambil bisnis, kemudian mereka study satu tahun, kemudian mereka merasa bahwa akhirnya bukan bisnis deh. My patient nggak di bisnis. Mereka bisa changing major mereka sampai di tahun ketiga. Tanpa harus mengulang dari awal. Jadi mereka hanya tinggal menyelesaikan kreditnya. Yang kedua, kalau mereka mau kuliah di top rank university seperti, let's say kan banyak banget di US itu punya uni ya. Kalau mereka mau kuliah yang di top 50 university, mereka amat sangat berat bagi mereka masuk mulai dari tahun pertama. Makanya mereka bisa mulai masuk dari tahun kedua as a transfer students. Nah perpindahan dari uni A ke uni B itu memungkinkan students. Apakah students harus mengulang dari awal? Tidak. Mereka hanya tinggal meneruskan kredit yang belum mereka ambil. Inilah yang sangat menguntungkan students. Salah satu contohnya adalah Presiden Barack Obama. Nah sistem transfer ini berlaku untuk seluruh students yang ada di US, baik orang lokal maupun international students. Let's say Barack Obama yang mana dia adalah lulusan dari Columbia University. Kalau kita tahu kan Columbia University itu top, one of the best di dunia ya. Sekarang ini Tasya Kamila dengan suaminya lagi studi di sana. Tasya sih sudah selesai. Nah untuk masuk ke sana nggak selalu harus dari tahun pertama. Bisa dari tahun kedua atau tahun ketiga. Ijazah yang students dapatkan itu nantinya hanya dari institusi yang terakhir mereka kuliah. Jadi nggak akan ada tulisannya oh transfernya dari Uni A ke Uni B itu nggak ada. Barack Obama pun lulusan dari Columbia University dia juga merupakan student transfer. Yang mana dia baru masuk ke Columbia itu di tahun kedua. Tahun pertama dia study di university. Another university dulu baru dia transfer ke Columbia University. Nah ini yang paling unik dari US. keempat adalah koneksi dengan industri pastinya ya karena hampir seluruh bisnis di dunia itu punya company di US. That's why opportunity untuk students untuk find a job it's very limitless. Tergantung sebagaimana students ini aktifnya gimana dan memanfaatkan support dari university. karena setiap university itu pasti akan ada university career fair. Nah career fair di sini yang datang bukan sekelas kayak misalkan let's say sekelas hanya startup tetapi itu sekelas kayak Google, Amazon, Apple seperti itu. Giant tech companies. Karena di US pun international students berhubung untuk do part-time job dan mereka berhubung untuk mendapatkan OPT optional practical training visa dimana ketika student sudah selesai kuliah mereka boleh stay dan look for a job in the US up to three years. Last but not least adalah uniculture experience dimana students pastinya akan punya teman gak hanya orang lokal US tapi dari seluruh negara. ini akan sangat bagus untuk building up that profile untuk professional professional karirnya mereka nanti. Itulah beberapa reasons yang mana masih menjadikan US penambahan untuk international study destinations. Nah kalau kita lihat ada berapa sih uni-uni di US ini. Di US sendiri ada sekarang ini 4.000 lebih universities. Nah kalau kita bicara US ranking di US saya akan selalu pakai acuan dengan US news world and rank. Kenapa? Karena it's unfair for me untuk compare US dengan negara lainnya dimana negara lainnya mereka memiliki universities itu kurang dari 200 universities. That's why ketika students ingin kuliah di top 6% university in the world maka US yang punya paling banyak university untuk dibilih. ada sekitar 200 universitas untuk dibilih. Nah why is your life? Dulu kan kita tahu yang masuk ke US itu susah banget harus ada SAP lah mereka harus apply to common apps mereka harus ngurus semuanya sendiri bayar application fee nanti di sana mereka harus berebut kelas dengan students lokal so on and so forth kemudian disinilah share life berdiri kita membantu students untuk kuliah di US dengan lebih easy. Kita berpartnership dengan top 200 US universities dimana memungkinkan students untuk langsung directly kuliah di universities jadi kita bukan pathway. Apa sih perbedaan pathway itu? Kalau pathway mungkin ada grup-grup lain yang mereka punya pathway kalau pathway itu mereka punya building gedung sendiri di dalam universities tenaga pengajar merupakan tenaga pengajar dari mereka bukan dari universitinya students itu hanya belajar dengan international students dia tidak akan campur dengan orang lokal tetapi kita melihat bahwa pathway ini di Indonesia ini kata-kata pathway itu punya impression yang kurang begitu disukai terlebih untuk students yang dari international schools nah kemudian disinilah Charlotte mulai masuk kita berpartnersi dengan universitis yang mana memungkinkan students untuk langsung kuliah di direct uni jadi kuliahnya langsung campur dengan orang lokal langsung campur dengan students yang apply through common apps tidak ada perbedaan dan kita memang bukan pathway jadi kita tidak ada building kita langsung punya tim campus yang akan menghandle international students kita punya comprehensive program jadi program Charlotte ini sebenarnya banyak partner kita juga banyak mungkin nanti lateran kita akan kupas satu-satu mana sih yang memang di Indonesia ini sangat populer kita punya program virtual on campus kita punya transfer program yaitu kita terima transfer students baik dari institusi di US maupun di luar US kemudian kita juga punya transfer program untuk students yang mereka ambisius students yang maunya kuliah di top 50 universities kemudian program kita ada undergraduate dan postgraduate untuk admission process kalian gak perlu worry karena Yes Education Mereka udah paham ya untuk admission nya jadi kalian tinggal tag-talkan dengan Yes kemudian kita juga berfokus pada International Student Success dimana support yang mereka berikan yang kita berikan selain student ini dapat dari universiti juga dapat dari kita yaitu karir dan akademik support karir ini free program program dari kita yang mana akan help student-student kalian untuk at least mendapatkan satu kali internship dalam masa study kalau akademik support itu jika students ingin ambil double major kemudian mereka ada kesusahan juga mereka juga dapat free tutor last but not least adalah scholarship nah scholarship ini akan saya update karena yang tahun 2022 itu uni-uni masih belum mengeluarkan pastinya scholarship ini kalau bisa dibilang uni-uni partner Charlotte memberikan yang paling generous nah akademik program yang ada di Charlotte adalah satu international direct kemudian yang bawahnya itu yaitu accelerator program nah ini mungkin yang harus agak dimengerti perbedaan kita dengan grup lainnya meskipun student sekalian misalkan let's say jatuhnya di accelerator program mereka tidak akan menambah master study mereka tidak akan disendirikan mereka tetap akan study dengan orang lokal yang membedakan hanyalah setelah mereka kuliah mereka akan mendapatkan additional atau kelas tambahan untuk bahasa inggris dan akademiknya kalau dilihat di layar saya tetap mereka setelah atau studinya selama 4 tahun untuk bachelor di US yang diambil pun juga sama up to 30 kredit jadi satu tahun kalau di US itu ada dua semester dan satu semester itu maksimum students bisa ngambil 15 kredit jadi total up to 30 kredit nah apa sih yang ngebedain tentang international direct dan accelerator proses ini yang ngebedakan adalah admissionnya saja atau entry requirements kalau student sekalian nilai GPA-nya jelek kemudian nilai bahasa inggrisnya juga tidak memenuhi mereka tetap masih bisa diterima di universitas hanya saja mereka akan mendapatkan kelas akademik dan juga kelas bahasa inggris itu lebih banyak daripada anak-anak yang internasional direct pastinya ada tambahan biaya untuk itu karena mereka harus ngambil another class tapi untuk durasi masa studinya tetap sama 4 tahun kemudian treatment dari universitas di sana juga tetap sama students akan duduk dengan orang lokal tidak akan pernah disendirikan so far sampai sini paham ya nah seolah sendiri kita memang hanya berfokus pada US kantor kita ada di Boston headquarter kita dan setiap tahun kita selalu ngambah partner jadi so far untuk sampai tahun 2021 ini kita ada sekitar 19 partner universitas memang banyak banget jadi mungkin bagi kalian yang lebih prefer Chicago aja dia lebih enak untuk ditawarkan ke students kita gak pernah kayak memberikan suatu apa ya numbers kepada universitas terserah kalian mau lebih prefer dan comfortable untuk offer students yang mana jadi kalau dilihat di mapnya showlight kita punya universitas across US yang mana dari East to West kemudian typical universitinya juga berbeda-beda ada yang private ada yang public nah dari program seluruh program ini yang hanya menawarkan S2 adalah Berkeley UC Berkeley Engineering Stanford dan juga UMass Amherst ya ini memang top rank banget Stanford kita tahu merupakan Ivy League UMass Amherst juga top 30 Berkeley juga top 30 ini hanya untuk S2 tetapi sisanya itu untuk S1 dan S2 nah ini ranking-ranking daripada universitas kita again kalau saya kita talk tentang ranking pastinya akan hanya compare di US jadi misalkan ini Gonzaga dia ranking 80 dari 4.000 universitas nah uni-uni yang mereka rankingnya di top 200 itu merupakan tier 1 universitas itu kalau di US memang banyak banget dan mungkin kalian bingung ini uni ini bagusnya apa ini bagusnya apa jangan risiko along the way juga pasti nanti Yes Education juga akan bantu saya juga akan bantu ini dari universitas atau on-campus program kita nah biasanya kita kelompokkan kalau biasanya kan students itu hanya punya tiga faktor dalam mendeside which university that they want to choose satu location location kemudian kedua adalah budget dan ketiga adalah ranking nah untuk location kita ada di kota besar ada kota besar seperti Jakarta kota medium itu seperti Surabaya Poletstown itu seperti kaya kota Malang Solo seperti itu kalau di kota gigapolitan kita punya ada di Chicago New York dan juga kita ada di LA which is itu transfer program kita yang di LA kemudian ada di Washington DC juga kalau student lebih prefer ke kota yang seperti Tangerang nah itu kita juga ada di medium and large city kalau kayak College Town itu kayak di jatuhnya kayak di Solo seperti itu Malang kalau andai kata kalian ketemu student yang dia lebih concern tentang budget kita juga bagi tiga kategori ada yang ini untuk tuition fee untuk uang sekolah selama dua semester ada yang di atas Rp40.000 ada yang middle tire 28-35 dan ada yang low tire 18-24 ini belum terpotong oleh scholarship ini untuk postgrad nah kalau student-nya lebih refer arah ranking maka kalau di US itu gampang kalau tentang ranking pasti sekolah private atau sekolah swasta itu ranking-nya pasti lebih tinggi daripada ranking public karena historically university yang ada di US itu dulunya pertama kali ada itu semuanya sekolahnya private kalau kita tahu kan ada i-filipe nah that's private school semua jadi 20 dari 30 sekolah yang ada di top ranking university itu pasti private even untuk orang US sendiri masuk ke private schools means elite nah jadi kalau student sekalian sukanya lebih ke arah ranking pastinya akan ditawarkan private universities perbedaan yang kedua adalah dari school size kalau private itu lokasinya lebih school school size lebih kecil kelasnya juga lebih kecil kalau public itu lebih besar jumlah student juga lebih banyak kalau private karena dia kelas kecil maka attention professor ke student itu lebih dapat compare dengan public universities karena public uni itu juga mereka kan enrollmentnya lebih banyak student lebih banyak kemudian seperti saya bilang tadi bahwa Charlotte sendiri as a university partner kita kita juga terima transfer students baik yang dari US institution seperti community college maupun dari luar US entah dari Australia entah dari Indonesia kita juga terima transfer program hanya perlu saya highlight disini bahwa seluruh kredit assessment atau berapa kredit yang bisa ke transfer itu kalau di US akan di access upon arrival jadi ketika students datang tapi luckily beberapa university partner show itu kita bisa bantu untuk kasih pre kredit assessment atau kita singkat dengan PCA ini merupakan screening awal dari university kira-kira berapa kredit yang bisa ke transfer tapi PCA ini merupakan estimated hanya estimationnya saja untuk tahu berapa exactly kredit kreditnya yang bisa ke transfer itu harus pada saat upon arrival dan itu berlaku untuk seluruh US universities yang bisa melakukan PCA adalah di Adolfi Cleveland Louisiana Kansas dan Gonzaga nah balik lagi itu program mungkin later on saya juga akan kasih salah satu university partner kita yang mereka punya nama yang cukup baik di Indonesia tapi sebelumnya let me introduce tentang virtual program kita dimana ini market yang cukup sangat besar untuk kalian bisa offer ke students American Collegiate ini sebenarnya ada dua program yang satu live yang satu on campus kalau on campus merupakan transfer program itu khususus untuk anak-anak yang mau ngincar ke top 50 universities tapi kalau live kalian bisa tawarkan ke anyone program American Collegiate Live atau saya singkat dengan ACL itu program live ini kita punya jauh sebelum pandemik jadi lima tahun sebelum pandemik kita sudah punya teknologi live yang mana dipakai oleh Stanford dan juga UMass Amherst kemudian dengan adanya pandemik akhirnya kita divorce atau dipaksa untuk melaunching yang UG harusnya kita mau launching yang UG ini di tahun 2021 ini tapi karena pandemik ya terpaksa kita launching karena student kan gak bisa berangkat saat itu nah apa sih perbedaan live dan online let me share video first selamat selamat dalam classroom dengan students yang live in front me dan teknologi sangat terkini 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 adalah bahwa itu sangat luar biasa. Ketika saya belajar, saya tidak tahu bahwa kita tidak berada di dalam bahagian lain. Anda akan merasa bahwa professor He's standing in front of you You are delivering the courses We do not have any barrier communicating with them You choose one one of these, is it millions? Billion? Would you call this an online course? This, is an online course This is a total learning environment so what are some costs anyway delay delay is a great example sure lots of things bandwidth for one some lectures are delivered to a virtual classroom connect from your home or office hello everybody how are you doing so you don't have to be a math genius all the algorithms you need are already embedded in code that you can access and use any any question yes y'all but to do the actual programming what skills do i need it's a great question let me just say that the skills you're going to need you will get in this okay all right just put a check mark next to the one you think is an output layer no why don't you try great that's right that's the output layer this is the input and this is the hidden layer and there so don't take an online course connect live to the best instructor nah itulah perbedaan life dari online traditional learning mereka kita menggunakan teknologi kita punya studio yang mana kita bangun di partner universities kita sehingga memungkinkan students untuk berinteraksi langsung dengan profesor nggak kayak kita Zoom gini Zoom hanya perantara tapi kita punya salah satu platform ya jadi students merasa dia seperti di kelas nah ini diajarkan langsung oleh profesor dari UMES Boston kemudian transkrip yang akan students dapatkan juga langsung dari University of Massachusetts Boston dan students ngambil mata kuliahnya UMES Boston nah program ini merupakan program satu sampai dua semester yang mana marketnya untuk anak yang dari kelas 11 maik ke kelas 12 dan juga dari kelas selesai kalau ada students yang berniat mau ke US mereka bisa curi start dulu dengan ngambil program ini kemudian kreditnya mereka akan carry on ketika mereka berangkat ke US sehingga di US mereka tinggal menyelesaikan kredit yang belum diambil itu sekilas tentang AC Life sekarang mungkin saya akan share tentang salah satu University yang punya reputasi yang amat sangat populer ya di Indonesia supaya teman-teman juga mungkin kalau di lapangan ada menemui students yang mereka berminat teman-teman bisa kasih sedikit info salah satu yang paling populer adalah University of Illinois at Chicago salah satu yang paling populer adalah University of Illinois at Chicago UIUC yang sering disebut anak-anak, itu kan UIUC itu yang top five. Nah, sebenarnya UIUC adalah sister school-nya dari UIC. Jadi begini, setiap di state Illinois, itu ada satu sistem pendidikan yang menamakan adalah Illinois System. Nah, Illinois System ini punya tiga school. Satu adalah UIUC yang top 50, kedua University of Illinois at Chicago yang saya represent, dan ketiga adalah University of Illinois Springfield. Mereka berada di tiga lokasi yang berbeda, tapi sama-sama di state Illinois. Yang kita bawa adalah, yang kita represent adalah University of Illinois Chicago. Let's see dulu ya. Hi, my name is Mummy Praise, and I'm going to take you on a virtual tour of the University of Illinois at Chicago, or as we like to call it, UIC. You'll find that we love acronyms here. I'm excited to show you one of the most diverse campuses in the country and Chicago's only public research university. Let's get started. The first stop is our campus union known as Student Center East, or SCE. Student Center East is one of the main activity hubs outside of classes. Here, you can grab a bite to eat at one of its many restaurants, meet up with friends and relax, and you can even head for a quick bowling game at the SCE bowling alley. It also houses the East Campus dining halls, the UIC bookstore, and is the center for meetings and conferences and student organizations on campus, so you can always attend a talk or event here, too. If we head east across Halstead Street, we'll see the Student Recreation Facility, or SRF, which is one of the several places to work out on campus. By the way, you can always tell which way is east by looking for the Willis Tower. SRF is a three-story building, home to UIC's intramural and club sports teams, like volleyball and boxing, and offers group fitness classes, instructional programs, and has an entire floor dedicated to cardio and weightlifting. There's a rock climbing wall, swimming pool, sauna, and a hot tub, too. One of my personal favorites is the Tropical Smoothie Bar, so you can always enjoy a fresh food smoothie after a workout. If we head west out of Student Center East, we'll arrive at the Lecture Center Plaza, more commonly known as the Quad. The Quad is surrounded by some of UIC's biggest classroom buildings and is the heart of East Campus. Here, you'll find students relaxing, catching up on homework, skateboarding, chalk drawing, rallying, you name it. The Quad is also most active during the annual Student Involvement Fair, where over 200 of UIC's student organizations gather to provide food and great music and free goodies in hopes of recruiting new members. Now let's take a quick look at some of our classrooms, labs, and studios. From big lecture centers to small discussion and seminar rooms, you'll find lots of different classroom types, supporting many different learning styles. Back at the Quad, we saw the original campus lecture halls, but our newest classrooms are located here at the Academic and Residential Complex, or the Arc. Completed in 2019, the Arc includes three large lecture halls, featuring turn-to-team design elements, and four smaller classrooms, equipped with the latest technology to enhance team-based learning. Typical classes for these lecture halls include introductory or service courses. All new UIC buildings are designed to meet some of the highest environmental standards. The classroom side of the Arc has recycling stations that allow for future waste streams, like composting. It even has a native plant rain garden that reduces storm water and attracts pollinators, helping both our net-zero water and biodiverse campus goals. The building's residential tower is also home to over 500 students. It includes a fitness center and its own student-managed Starbucks. Now not all of your classes will be in lecture halls. Let's head over to some of UIC's smaller classroom buildings, like Lincoln, Douglas, and Grant Halls. Douglas Hall is home to the College of Business and Administration and its Career Center. Grant Hall houses the university's Writing Center and Language Laboratories. Lincoln Hall has a large campus oasis or informal learning space, but all three buildings support all kinds of classes from many different departments. This group of buildings is another example of how UIC takes sustainability seriously. Lincoln, Douglas, and Grant Hall were all renovated to meet LEED environmental standards. The temperature is regulated by geothermal wells that were dug 100 feet underground in the fields to the west and by a daylight shading management system where glazed windows detect the amount of sunlight and blinds automatically adjust. Recycled materials were used in construction, and solar panels provide a percentage of the electricity for the cluster of buildings. Here we're at the architecture and design studios. As the name suggests, you'll find studio spaces here that support the architecture, industrial, and graphic design programs. Fun fact, a planned expansion of this building was never finished, so there are a few stairways that lead to nowhere. On the other side of campus, we have the science and engineering labs, which housed laboratories for all fields of science such as biology, chemistry, anatomy, and an electronic visualization lab, an interdisciplinary and interactive research laboratory managed by the College of Engineering and the architecture, design, and the arts that focuses on visualization and virtual reality. It's even where the blueprints for the original Death Star from the Star Wars movies were created. The UIC Theater is next on our tour. It is the black box theater seating up to 200 guests. The space is flexible and can support a variety of shows. The UIC Theater department produces four shows a year in addition to student-led projects. The theater community puts a lot of Chicago's local talent to use. Our students often have guest directors from nationally renowned and local theater companies like Steppenwolf and the Looking Glass Theater. Across from the theater is the UIC music department, which hosts vocal and instrumental ensembles that are open to majors and non-majors alike. Looking for a quiet place to study? Let's head over to the library. With over 3 million visitors last year, the Richard J. Daly Library serves both UIC students and the broader academic community. The library provides access to both physical and digital resources, housing rare books, printed materials, and the university archives, which specialize in the history of Chicago. The library is... The library is... Sorry ya, potong. So, divided... Memang agak lama. Nah... Kenapa sih UIC ini jadi yang paling populer di Indonesia satu, dari location-nya sendiri? Dia the only one, satu-satunya public research university yang located-nya, yang berlokasi di downtown area Chicago. Jadi di US itu ada tiga kota besar yang jadi penopang Amerika, yaitu New York, California, dan Chicago. Dan bisa dibayangkan kalau student study-nya di downtown, it's very convenient untuk students. Kemudian dia di big city, yang mana karirnya job opportunity juga lebih banyak. Seluruh Fortune 500 companies itu ada di Chicago. Dari segi rankingnya sendiri, UIC sudah masuk dalam top 100 universities. tahun ini dia ranking 112. Untuk major yang terkenal adalah architecture, design, baik itu industrial maupun grafik. Kemudian business analytics, yang mana merupakan gabungan dari bisnis dan data science. Engineering programs, di mana kalau engineering ini di US ada pengelompokan ya. Jadi bagi sekolah-sekolah yang masuk dalam top 100 engineering schools, itu mereka merupakan tier one. Jadi satu, lokasinya sangat strategis sekali. Kedua, rankingnya bagus. Ketiga, scholarship yang di offer oleh University of Illinois Chicago itu cukup banyak. yaitu 10.000 USD per tahun untuk 4 tahun. Jadi total up to 30.000 USD. Dengan tuition fee itu berkisar antara 32.000 sampai 34.000. Untuk majornya sangat banyak. Kita tahu juga kalau public universities pasti majornya lebih banyak daripada private uni. Kan kalau tadi di campus store juga gede banget. Sekolahnya memang gede banget. Jadi students bisa take shuttle, shuttle bus. Kemudian kalau dia mau ke kota, kalau dia mau jalan kaki, it's fine. Karena hanya 10 menit jalan kaki ke area CBD-nya. Kemudian kalau dia mau take public transportation, itu untuk students, kalau di US itu free, nggak ada bayar-bayar lagi. Ini mungkin later on kalian juga bisa bermain-main di websitenya Showlight. Itu bisa lihat major-majornya apa aja. Nah, selain itu UIC sendiri itu punya Global Academic Service. Ini service yang khusus untuk international students yang apply to Showlight. mereka akan dapat tambahan benefit yaitu tutoring, academic, counselor, seperti itu. Selain itu juga nantinya ada karir advisor juga. Untuk di US, ada internship yang students bisa melakukan as a part of their major, atau dimenamakan dengan CPT, Curricular Practical Training. Ada yang dia bisa lakukan di luar study time mereka. Jadi ketika summer holiday, mereka bisa ngambil internship. Khusus untuk anak engineering di UIC, mereka punya program yang namanya First Year Guaranteed Research Internship. Nah, ini khusus untuk anak engineering, mereka kan bisa apply. Jadi mereka bisa kerja magang dan dibayar. Chicago, believe me, nggak ada yang nggak suka living in Chicago, karena kota besar semuanya ada, gampang untuk cari apapun. yang paling berbeda. Jadi pastinya mereka lebih datang dengan internasional ya. Karena mereka memang majoriti itu merupakan pendatang. Ini beberapa perusahaan yang mereka rekuit ke UIC. Jadi mereka datang ke UIC untuk rekuit pelajaran. Selain itu UIC juga punya career source kursi untuk international students. Students akan diajarin gimana cara bikin CV, cara interview, kemudian networking dengan para company-company. Namanya biasanya networking event. Di UIC kita punya permias, yaitu perhimpunan mahasiswa Indonesia. Dimana kalau di US ya, permias itu nggak gampang untuk dibentuk. Karena at least harus ada paling tidak sedikitnya 30 students yang sudah study selama 3 tahun. Jadi setiap tahun memang yang ke UIC itu, kalau dari Indo paling banyak itu ke UIC. Karena ya balik lagi, lokasi bagus, ranking bagus, scholarship oke. Kemudian juga mereka offer yang namanya First Year Guaranteed Paid in Binsip itu. Jadi ini cukup atraktif untuk students and parents. Nah untuk tahun pertama, students required untuk stay at home. Jadi di US itu untuk freshman, students memang harus tinggal di Dome. Nah Dome ini ada yang double room, ada yang single room. Dan kata-kata Dome di US itu merefer kepada student's apartment. Kalau misalkan ada student tanya, kalau sharing, sharing dengan siapa? Nggak tahu, kita yang menentukan adalah universitinya. Nah beberapa student's Indo itu dapat juga dengan orang lokal. Misalkan orang New York yang mereka study di Chicago. Jadi mereka campur. Karena treatment juga nggak akan berbeda. Kemudian, apakah bisa minta pindah kalau nggak cocok? Yes, bisa, tapi nggak akan segampang itu. Karena kedua student akan dipanggil untuk dilihat dulu masalahnya apa. Jadi biasanya kan anak Indo dikit-dikit, ya kita kebiasaan hidup enak ya. Di Indonesia kan terkenal manja anaknya. Tapi so far sampai sekarang ini belum ada student saya yang selalu minta pindah. Nggak ada. Mereka biasanya cocok dengan roommate-nya. Dan itu salah satu skill di mana mereka bisa bangun untuk sosialisasi dengan student lainnya. Dan di domnya ya udah ada komplit ya semua facility-nya. Makan kalau di US itu mereka punya dining hall. Makannya seperti di hotel, buffet. Mereka tinggal swab the car, mereka bisa ngambil semuanya. Setiap uni punya dining hall. Biasanya kalau public university dining hall-nya lebih banyak. Makanannya juga lebih beraneka ragam. Dari Western ke Timur Tengah, atau Asia. Atau yang vegan, diet, itu biasanya ada di universitinya. Jadi nggak perlu dini. Untuk campus safety di US, especially di UIC, itu kita ada 911-nya universitas. Dan setiap tembok di UIC itu ada tombol darurat. Ketika student feels insecure, kemudian mereka, they need police untuk lift them up ke dorm. Mereka tinggal pencet aja. Mereka akan terhubung dengan 911-nya universitas. Jadi memang, polisi akan berpatroli. Karena mereka punya polis departemennya sendiri inside the campus. UIC is such a beautiful place, and the campus is so diverse. And people are really nice here. And I'm so glad I came to UIC in Chicago. As the chief of police, I make sure I dialogue, not just with the students, but also with parents. I have an open door policy, so at any time a parent can call and ask questions if they have any concerns about safety. UIC is a place where people are happy to see you. Location of the university, it's really close to downtown. And every time I'm getting off somewhere in downtown, and I see all these huge, beautiful buildings, it feels so good and so comfortable. The neighborhood around the school is really nice. You know, there's a lot of families, I feel. There's a lot of people out and about. One of the beneficial things about the surrounding neighborhood is they offer a lot of ethnic and urban type of events. You can go shop, you can go to cultural festivals, you can go to different parades. It's just right around the campus. UIC definitely has a small-town feeling living on campus, but we also do have the big city for when you, you know, want to hang out with friends, you need to go sightseeing, you need to have a little bit of fun, have experiences, that's always available to you. People think that since UIC is in Chicago, we have the same issues as Chicago, which is not the case. We do get crime on campus, like any other campus in the United States. However, our crime on campus is very minimal. Campus numbers are a lot lower than the overall numbers in Chicago. We have a great police force that goes out and works hard and combats crime and keep it off campus. We have 70-plus officers that go out in the community, engage with the community. UIC Police Department is similar to any other municipal police department because we have the rights and powers of any police department in the country. UIC provides a lot of amenities to allow our students to feel safe on campus, no matter where they are, no matter where they're going. We have over a thousand cameras on campus to be able to see what's going on. The emergency call boxes I see very frequently on campus. There's one almost stopped at, like, every street, so we can easily just press the button and then UIC Campus Police is there. With technology now, students need things at their fingertips. The guardian app allows a person to pick the guardian and let them know that they're going to point B, and if they don't make it there at a certain time, alarm goes off. It can ring back to the police department, and the police department can respond with officers to make sure everything is okay. Student Patrol is a very valuable asset to the police department. Student Patrol is essentially an extra pair of ears and eyes for the UIC police station. In a uniform, sometimes it's hard to kind of break down those walls, but if they see one of their peers out there, they feel more comfortable talking to them or maybe asking questions that they won't ask a uniformed officer. We do have a lot of security points here on campus housing. Our residents, although they are allowed to have guests over, they are required to sign them in. We take fingerprints. We always have to have somebody's ID. So it's never anybody that we don't know makes it very easy for us to maintain a safe environment within our walls. Our goal as the police department is to make sure we maintain a safe environment and also make sure the students have a great college experience. In UIC, even we are in the city, I still feel that I am protected and I am safe. I think it's my last presentation. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan. I'll pass to Frank. Okay, thank you so much, Jessica, untuk update-nya mengenai Shorelight dan juga salah satu partner Shorelight yaitu UIC. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa langsung di-drop question-nya di Q&A box ataupun di chat box. Mungkin sembari menunggu teman-teman untuk pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya mau tanya. Jadi untuk yang tadi, yang mengenai accommodation, itu berarti event students misalnya dia udah over 18 untuk freshman year, mereka tetap diharuskan untuk tinggal di campus dorm ya? Kita akan sugeris mereka untuk tinggal di campus dorm. Kenapa? Karena it's easier for us untuk take care of them. Nah, mereka kan mereka ada saudara yang tinggalnya mungkin dekat dengan campus, students bisa mengajukan form accommodation waiver, tapi kita nggak bisa janji apakah akan disetujui. Jadi kita akan berikan kepada university, kemudian biasanya nanti managing director akan melakukan interview kayak Zoom gini, pakai video, dia akan ngobrol dengan student-nya, dan nanti decision akan come up setelah interview, apakah disetujui atau tidak. karena universitas sendiri nggak mau kalau student-nya akhirnya nggak masuk kelas, kemudian mereka akhirnya bermasalah dengan E20 dan visa. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Oke, ini ada dari Pak Yosef. Untuk syarat akademis untuk entry requirements, apakah bisa dijelaskan lagi? kemudian yang pertanyaan kedua, mengenai border. Apakah US border masih ditutup atau seperti apa nih, kalau untuk international students? That's really good question. Thank you Pak Yosef. Jadi untuk persyaratannya kita hanya butuh nilai raport, academic transcript, yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, kemudian nilai bahasa Inggris either Tufel atau IELTS, cukup salah satu. Nah, nilai raport rata-rata 80, kemudian nilai bahasa Inggris IELTS 6,5-926, atau Tufel 77 ke atas. Itu untuk persyaratan. Raport pastinya diminta dari kelas 10 sampai kelas 12. Tetapi untuk aplikasi sekarang ini kan US sudah buka semua. Itu raport bisa dikumpulkan mulai dari kelas 10 sampai kelas 11. Karena kan kelas 12-nya belum ya. Jadi basically kita sudah bisa apply, kalau sudah selesai year 11, itu kita sudah bisa apply untuk minta conditional offer ya? Betul, nanti akan keluar namanya, kalau nilai raportnya memenuhi akan keluar namanya AAL, Academic Acknowledgement Letter, di mana secara akademis, yang mana dinilai dari raport terakhir mereka sudah diterima. Nanti setelah ada bahasa Inggrisnya bisa keluar si OL. Jadi si OL itu akan keluar kalau ada nilai bahasa Inggris dan nilai raport. Kalau nggak ada salah satu, akan keluar yang namanya AAL aja. Oke, baik. Nah, kemudian untuk border seperti apa nih untuk situasinya sekarang? Nah, untuk border sebenarnya US sendiri nggak pernah tutup sih. Dulu itu tutupnya kan embassy kita. Tapi kalau untuk international students itu nggak. Dan kemarin, sejak Agustus kemarin, itu fully open brand di US sudah fully face-to-face klasis. Jadi semua udah balik normal di US. Students kita udah pada berangkat, dan bagi yang belum vaksin mereka tinggal dapetin vaksin aja di US. Toh juga lebih bagus dan free for students. Dan nggak ribet juga sih kalau misalkan students, kemarin sih ada student saya yang dia tanya apa karantina, US tergantung setelah dia. Kalau New York mereka nggak pakai karantina. Kalau UIC mereka nggak pakai karantina. Kalau Kansas mereka ada karantina tapi di dom, di apartemennya sendiri. Nah, makannya gimana? Makannya sudah diberi oleh universitas dan itu udah full. Jadi nggak ada biaya tamahan apapun. Jadi border udah buka dan sudah fully face-to-face klasis. Yang kalau misalkan dari keluar karantina itu, kira-kira itu berapa lama karantinanya? Karantina berbeda-beda setiap state. Ada yang 7 hari, ada yang sampai 12 hari. Tapi sekarang ini sebagian besar di US udah nggak pakai karantina sih. Ada yang nantri anaknya kemarin juga mereka vaksin lagi di US. 6 miliar Pfizer. Oh ya. Di US nggak pernah ke border. Oke, jadi itu jawaban untuk pertanyaan dari Pak Yosef. Jadi basically student untuk entry requirements. Jadi cuma butuh rapor sama English profesiensinya. Dan untuk proses aplikasi bisa dimulai ketika student sudah, misalnya sudah selesai year 11, dia sekarang masih sementara kelas 12, itu kita sudah bisa mulai submit application. Dan kemudian kalau untuk border, lagi yang tadi sudah di-mention, US border sebenarnya nggak pernah ditutup. Jadi international students itu udah bisa travel ke US untuk studinya. Jadi udah bisa mulai face-to-face klases waktu itu. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Pak Yosef. Kemudian apa namanya, mungkin aku lanjutin pertanyaan ini. Nah kalaupun misalkan border sudah dibuka, tapi kalau misalnya student mau mulai online dulu, itu bisa nggak kira-kira? Jadi gini, ada beberapa partner uni kita yang nggak bisa, mereka harus berangkat. Ada beberapa partner uni kita yang mereka masih cukup fleksibel bisa. Nah kalau student-nya masih belum mau berangkat, kita bisa tawarkan menggunakan ACL, American Collegiate Life tadi, yang ngambil satu semester di Indonesia, kemudian nanti tinggal ngambil kredit sisanya di sana, tanpa harus ngulang lagi. Jadi apa yang sudah dia pelajarin di ACL, itu dia nggak perlu ngambil di universitas. Itu kayak menggantikan semesternya dia di US. Kalau itu student-nya ini ya, kalau itu student-nya yang baru ya, istilahnya yang baru ke Universitas 12. Tapi kalau student-nya yang istilahnya transfer, kayak let's say transfer dari community college, mau nggak mau mereka harus ke US, harus face-to-face. Karena kan yang mereka pelajarin udah, mungkin sudah satu tahun dua tahun pertama GE-nya sudah selesai semua. Jadi mereka harus nerusin sisanya di universitas. Karena US sudah benar-benar fully face-to-face. Kalau dulu pertama kali online, kemudian di tahun 2021 mulai hybrid. Jadi 50% online, 50% face-to-face. Dan sekarang udah face-to-face semua. Udah full, iya. Oke, jadi mungkin ini istilahnya bisa jadi salah satu opsi buat student yang mungkin dia pengen apply ke negara lain, cuma mungkin border-nya masih ditutup, dan student-nya mungkin nggak terlalu pengen untuk studi online, maunya face-to-face. Nah ini mungkin US bisa jadi salah satu opsi, karena border-nya sudah dibuka, jadi student pun yang mau memang experience langsung. Nah ini US bisa jadi salah satu opsi nih. Seperti itu. Kecuali kemarin ya, kalau yang kemarin itu adalah salah satu student saya yang dia benar-benar nggak mau berangkat, dan kebetulan Indonesia juga lagi di-ban dengan beberapa penerbangan kan. Jadi sekarang ada beberapa tempat transit yang student nggak bisa. Akhirnya kita bilang ke universitinya, kita info bahwa dengan bukti juga ya pastinya, bahwa di Indonesia lagi lockdown, kita lagi di-ban, akhirnya dia boleh sih ngambil online, dia dikasih ngambil online. Tapi itu hanya dua student, lainnya mereka terbang, mereka transitnya pilih di Korea. Oke, ini belum ada pertanyaan lagi. Anyway, seperti biasa teman-teman, jadi kalaupun misalnya memang untuk sesi ini belum ada yang ingin ditanyakan, tapi nanti misalnya setelah sesi ini, biasanya kan nanti kalau sudah ada ketemu student ataupun parents, kemudian ada inquiry-inquiry, baru biasanya nanti ada muncul pertanyaan. Again, please feel free to let me know untuk any inquiries yang mungkin nanti teman-teman punya mengenai Shortlight. Dan hari ini kita bahas itu tadi baru fokusnya ke UIC, jadi mungkin ke depannya pun nanti kita bakal arrange lagi another webinar session, jadi kita nanti bisa bahas untuk partner-partner uni yang lainnya dari Shortlight. Jadi mungkin bisa namanya, teman-teman juga bisa tahu, oh kira-kira uni yang lain itu seperti apa sih programnya, entry-review-partnernya seperti apa. Kalau memang sudah nggak ada lagi yang mau nanya, mungkin kita sampai sini untuk sesinya hari ini. Again, tadi seperti yang sudah saya infokan, jadi nanti setelah sesi ini pun, kalau ada yang ingin ditanyakan, please feel free to let me know, please feel free to contact me. Oke, nanti any inquiries yang kita terima, kita akan pass to Shortlight, dan once we get the update, we will get back to you. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah join untuk webinar session sore ini. Terima kasih juga. Thank you so much, Jess. Waktunya terima kasih banyak untuk update-nya. Thank you, Jess. Nanti kita bakal berkabar-kabari lagi untuk any further inquiries. Thank you so much, everyone. Sampai jumpa di webinar session berikutnya. Stay safe, everyone. Thank you.